Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Gedewo oke buat konten kali ini mas Gede mau mengolah ati sapi yang biasanya seringnya kita buat ati sapi itu campur dengan kentang dibuat jadi sambal goreng ati kentang ya kali ini kita akan buat ati sapi dengan olahan sedikit berbeda kita nanti akan kasih saus ala ala steak kayak gitu ya jadi ini insyaallah patut dicoba bisa jadi ide usaha juga ya nah langsung aja kita akan rebus ati ini ati sapinya ya direbus pake salam dan serai dan kita kasih garam sekitar 1 sendok teh gitu ya kalau misalnya airnya menyusut kalian bisa tambahkan airnya lagi sampai dia kita tusuk-tusuk kayak gini ya udah gak keluar darahnya ini mah bri rebus kurang lebih sekitar 40 menit ya nah kalau udah gak keluar darahnya gitu nanti kita bisa potong-potong dadu kayak gini nih setelah itu kita goreng kita goreng sebentar ya jadi atinya itu udah empuk tandanya dia mateng ya artinya tuh kalau di kalau di apa namanya dipotong tuh di empuk jadi ini kita goreng cuma untuk buat tekstur luarnya aja jadi kalau misalnya kalian sering ke tempat kayak warung stick gitu ya kalau kalian tahu ada namanya saikoro saikoro itu kan dari daging wagyu ya itu dibuatnya juga mirip-mirip kayak gini tapi disini mah bri pake bahannya bahan dasarnya ati ya ati sapi ya nah setelah itu kalian sisihkan dan kita akan rebus dulu apa namanya sayur-sayurannya ya jadi ini masaknya gampang banget buatnya juga gak terlalu ribet yang penting artinya udah mateng gitu aja ya baru nanti pelengkapnya itu sangat-sangat mudah dan cepat ini kita ada wortel ya wortel buat apa namanya sayuran pendampingnya ya wortel dipotong kotak-kotak kotak-kotak yang racin ya biar bagus nanti tampilannya setelah itu ada buncis buncis juga kita potong-potong menyesuaikan dengan bentuk wortelnya ya karena nanti kita pake buncis wortel sama jagung manis kalau buncis jangan lupa kalau habis diangkat kalian taruh di kalian masukkan di apa namanya air dingin ya supaya dia warnanya gak layu nah seperti ini jagung manisnya ditunggu sampai mendidih berarti dia udah empuk ya kalian bisa angkat nah kita buat sausnya ya saus buat hatinya ini ada 2 sendok makan margarin atau butter kalau kalian ada kemudian kita tumis ada setengah setengah siung buang bombay yang ukuran kecil aja karena ini kan kita pake hati sapinya cuma sekitar 300 gram ya 300 gram itu oh iya ini kita tambah buang buang putih ya yang udah dicincang bawang putihnya kita kasih satu aja jadi kalau misalnya hati hati seger tadi ya mas bre rebus pertama kali masuk itu 300 gram kalau udah jadi udah mateng itu dia menyusut di di mas bre timbang ya sekitar 200 gram nah ini kita masukkan saus tomat dan saus sambal saus tomatnya ada 3 sendok makan saus sambalnya ada 1 sendok makan kemudian mas bre tambahkan juga tomat ya 1 butir tomat ya di paro mas bre pakai cuma separo aja kemudian ini ada 1 sendok makan saus tiram kemudian mas bre juga kasih 1 sendok makan saus bulgogi ya atau kalau misalkan ada teriyaki bisa pakai teriyaki ada yakiniku bisa pakai yakiniku kalau misalnya gak ada di skip juga gak masalah nah seperti ini diaduk-aduk tambahkan air ini airnya totalnya mas bre tambah sekitar 400 ml ya cuma ini mas bre kasih bertahap pertama kita kasih air supaya dia gak lengket gak gosong ya kemudian kalian masukkan hati yang udah kalian potong-potong tadi potong-potong dadu ya kemudian mas bre kasih kaldu sapi secukupnya seperlunya kemudian nanti kita kasih juga garam dan gula ya nah seperti ini jadi sausnya ini ala-ala saus steak ya chicken steak atau beef steak gitu ya ini kita kasih garam gula tadi juga ada kaldu sapi atau penyedap ya dan jangan lupa di cek di cek rasa itu paling penting di cek rasa nah setelah ini nanti untuk mengentalkannya ya kita pakai tepung maizena totalnya pokoknya airnya ini sekitar 400 ml ya untuk apa namanya bahan-bahan ini untuk komposisi ini mas bre kasih 400 ml nah setelah itu kita kasih 1 sendok maizena dilarutkan dulu dengan air ya kemudian kalian siramkan ditunggu sampai dia mengental nah seperti ini kalau udah meletup-letup lagi tandanya dia udah mateng langsung kita angkat nah kayak gini ya langsung kita angkat oke kita akan coba plating platingnya seperti ini kalau ditaruh dipiring ya jadi tinggal kalian susun aja itu nasi kemudian kalian kasih itu hati sapinya hati sapinya ini 200 200 200 gram ya itu mas beritimbang masing-masing satunya sekitar 50 gram jadi hati sapi itu tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak karena itu banyak kolesterol ya jadi kolesterolnya itu juga harus kita perhitungkan juga jadi jangan terlalu banyak juga kasihinya untuk satu porsi nah kalau misalnya kita mau jadiin usaha bisa aja seperti ini ya kasih pembatas buat antara nasi sama itunya sama saus dan hati sapinya kita kasih telur ceplok ya dan juga tinggal kita kasih sayurannya ya insya Allah buat kalian penggemar hati sapi ini wajib banget hukumnya dicoba semoga aja cocok jadi kalau untuk sausnya ya kalau misalnya kalian kurang pedas tinggal kasih tambah saus sambal aja atau dikasih lada ya supaya rasanya bisa menyesuaikan dengan tes kalian oke itu aja video untuk kali ini semoga bisa menginspirasi kalian dan kalian juga suka dan buat kalian yang baru aja gabung terima kasih banyak jangan lupa ya di subscribe di kasih like di komen juga di share terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati